Assalamualaikum pemirsa Taman Tropis Indonesia Semoga pemirsa Taman Tropis Indonesia dan keluarga dalam keadaan sehat semuanya Pemirsa sebagai pecinta Bogenville tentunya kita menginginkan Bogenville kita rimbun bunganya pemirsa ya Pada saat musim berbunga seperti ini ya kerimbunannya ya Bahkan kita harapkan lebih dari ini Namun apabila kita memiliki Bogenville sudah rimbun ini ya sudah lumayan pemirsa ya Sudah cukup baik sekali pemirsa Pemirsa pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pemirsa ya Menjelaskan tentang tutorial stres air pada tumbuhan Bogenville ya pemirsa ya Sebelum kita stres air pemirsa kita sebaiknya mengetahui ciri-ciri Bogenville yang Sudah siap berbunga pemirsa Ciri-cirinya adalah rantingnya sudah tua dan daunnya sudah tua pemirsa ya Ini dia daunnya sudah hijau tua dan rantingnya sudah tua Kemudian setelah itu kita pangkas ujung rantingnya pemirsa Ciri-ciri daun yang sudah tua ketika kita tekuk maka ia akan mudah patah pemirsa Ini dia pemirsa Bogenville yang sudah saya streskan pemirsa ya Atau sudah saya tidak siram dengan air selama empat hari Maka Bogenville ini menguning pemirsa ya Menguning dan ketika kita goyang ya Daunnya akan rontok pemirsa karena sudah tidak kita siram selama empat hari Dan sudah kita pangkas pucuk-pucuknya pemirsa ya Ingat pemirsa daun sudah tua kemudian rantingnya sudah tua Kemudian kita tidak siram selama empat hari pemirsa ya Kemudian pupuknya adalah pupuk NPK 161616 pemirsa ya Ini dia pupuk NPKnya sudah saya taruh di botol air kemasan pemirsa ya Kemudian saya isi air kemudian dikocok pemirsa ya Kemudian dilarutkan ya Kemudian pemirsa NPK 1,5 liter air ini ya Dengan 3 sendok ini ya Kita cairkan di dalam ember pun bisa Kemudian dalam botol kemasan pun bisa pemirsa ya Kemudian langkah selanjutnya kita ketok-ketok pemirsa Potnya pemirsa agar menjadi gembur atau tercipta ruang-ruang pemirsa ya Tercipta ruang-ruang dalam tanah ya Apabila disiram ya Pot ini akan menyerap air dengan cepat pemirsa ya Tentunya ini air pupuk pemirsa ya Ini adalah 3 sendok NPK dicampur dengan 1,5 liter air pemirsa Nah ini dia untuk menumbuhkan bunga Bougainville itu Salah satunya caranya adalah dengan metode stres air ya Kemudian pemirsa setelah kita siramkan ya Setelah kita siramkan air pupuk NPK ini Kemudian jangan kita siram pemirsa Jangan kita siram selama 1x24 jam pemirsa ya Biar NPK ini terserap dengan maksimal oleh Bougainville yang sedang kehausan ini pemirsa ya Ini dia seperti ini ya Caranya Dan jangan disiram ya selama 1x24 jam Kemudian insyaallah pemirsa 20 hari kemudian Maka tumbuhlah putih-putih bunga pemirsa ya Akan tumbuh putih-putih bunga dan insyaallah akan berbunga dengan subur pemirsa ya Demikian pemirsa metode stres air yang saya lakukan untuk menyuburkan Bougainville Dan untuk membungakan Bougainville pemirsa Terima kasih pemirsa atas perhatiannya pemirsa Apabila tayangan ini bermanfaat pemirsa Silahkan di subscribe, di like dan di komentari pemirsa Dan jangan lupa di klik simbol loncengnya pemirsa ya Agar pemirsa mengetahui postingan-postingan terbaru dari Taman Tropis Indonesia Semoga berhasil pemirsa ya Cara yang kami praktekan pemirsa ya Selamat mencoba di rumah Sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati